Pihak Kelurahan Kuningan Barat menemukan perusahaan yang diduga ikut bertanggung jawab terkait penumpukan kulit kabel di gorong-gorong Gatot Subroto. Namun hingga saat ini pihak Kelurahan belum berniat mengambil langkah hukum. Kelurahan Kuningan Barat memilih fokus membersihkan gorong-gorong di sepanjang jalan Gatot Subroto. Tumpukan kulit kabel kini mencapai 3 truk lebih. Penemuan kulit kabel ini berawal dari munculnya genangan di depan Wisma Mulia, daerah Gatot Subroto. Area ini memang dikenal jarang terpapar banjir setelah dilakukan penyelidikan baru ditemukan adanya sampah kulit kabel di dalam gorong-gorong. Meski sudah menemukan beberapa perusahaan yang sengaja melakukan hal itu, namun belum ada upaya hukum dari pihak Kelurahan. Kami tadi melihat di YTKI itu ada perusahaan fiberoptik atau telekomunikasi yang istilahnya kami melihat dia memetonisasi gitu. Nanti kami akan suratkan untuk yang meninan langsung di kenapa dia memeton saluran yang ada di dalamnya itu. Kita bisa lihat nanti di depan gedung ini.